Kepolisian di Sorgember Jawa Timur membongkar praktek penimbunan pupuk bersubsidi. Aksi penimbunan itu terbongkar saat polisi mencurigai sebuah mobil pick-up muatan pupuk subsidi melintas di jalan raya kecamatan Jenggawa, Padang Gumalam. Polisi langsung membentuti dan menggiring mobil pick-up tersebut ke Polres Jember. Saat diperiksa, pemilik pupuk atas 6 Mustajib, warga kecamatan Sumber Sari Jember tidak bisa menunjukkan dokumen resmi pengiriman dan kepemilihan pupuk. Jumlah pupuk subsidi yang tidak ditimbun mencapai 3 ton. Dari hasil pemeriksaan, Mustajib diketahui bukan pengeker maupun pedagang pupuk, tetapi dengan sengaja ia menimbun dan menjual pupuk bersubsidi ke petani dengan harga 2 kali lipat lebih mahal. Mustajib menjualnya dengan harga Rp480.000 per kuintal, padahal harga normalnya Rp240.000 per kuintal. Mengamankan pupuk subsidi yang beredar di luar DKK. Sementara kita mengamankan pelaku satu orang berserta subjek dengan ISLM. Untuk barang bukti kita tunukan 3 ton pupuk subsidi dengan beragian jenis, pagi ungu yang beredar mumpul potaskan. Selanjutnya masih ada sisa atau penyimpunan dan dilaksanakan laku di rumahnya sendiri di Anjir. Anjirkan kita melakukan kembangan lebih lanjut. Polisi mengembangkan kasus ini untuk membongkar jaringan penimbun pupuk bersusidi. Hernawan Mustika, Kompas Vizember, Jawa Timur.